Kami harapkan masukkan dari para semua khususnya, para kepala desa dan kelemasi, apa saja yang perlu diatur dalam rancangan undang-undang ini. Kalau boleh kami meminta, yang kami butuhkan itu adalah menjaga keutuhan tradisi. Bukan sekedar mengejar kebutuhan administratif, pintu masuk diskriminatif itu bukan sekedar di KTP. Tetapi dampak dari identitas yang tidak dilindungi oleh negara adalah pada akta perkawinan, akta anak, pendidikan di sekolah bagi anak-anak kami. Betapa anak-anak kami tidak merasa percaya diri untuk meyakini dan menceritakan agama leluhurnya sendiri. Ketika pola pikir masyarakat akhirnya dipecah oleh kebijakan yang memecah belah, menurut kami itu sangat memecah belah dan inkonstitusional. Kami lebih sepakat undang-undang ini langsung pada perlindungan. Pada perlindungan, karena di dalam perlindungan otomatis di situ adalah mengakui. Terutama yang sangat mengkhawatirkan itu tentang akte anak buat sekolah. Karena cara untuk membuat akte diminta semacam buku nikah Bapak-Ibunya. Sementara kami menggunakan tata cara hukum adat. Jadi ada ruang yang tadi katakan bahwa hukum adat itu bisa dimasukkan, tapi harus didorong dalam bentuk organisasi. Jadi kami otomatis mencap juga di situ. Karena kami terus terang di masyarakat tadi, di sana tidak berbentuk organisasi. Jadi tidak ada ketua bendahara dan lain sebagainya. Tapi yang ada sesempat. Nah soal definisi, definisi ini harus mampu mengakomodasi maksud dari pasal 18B ayat 2 dan pasal 18I ayat 3 undang-undang dasar secara bersama-sama. Jadi tidak boleh terpisah. Pasal 18B ini adalah pengakuan terhadap hak-hak yang sifatnya material. Tanah, wilayah, sumber daya alam, dan sistem pemerintahan adat. Termasuk peradilan adat. Itu yang ada di dalam cakupan 18B ayat 2. Sementara yang satu lagi adalah pasal 28I ayat 3 adalah pengakuan terhadap hak asasi masyarakat adat atas budaya, tradisi, termasuk spiritualitas. Masyarakat adat seperti yang disampaikan oleh saudara-saudara kami dari adat. Bisa kita lihat ketika pendekatan sektoral seperti ada kehutanan, ada pertambangan, ada elham, ada kelautan, itu yang membuat negara ini terpecah-pecah seperti memecah kue. Masyarakat adat sebagai pemilik tanah wilayah sumber daya alam kemudian dipandang hanya sekedar penghuni atau penumpang di hutan. Atau penumpang di laut, dalam kawasan laut. Atau yang punya knowledge, yang punya pengetahuan menjaga alam oleh KLH. Nah ini yang tidak boleh lagi terjadi. Makanya undang-undang ini harus mengakhiri praktek seperti itu. Sebetulnya dengan menunda ini kita membiarkan kriminalisasi terus terjadi di lapangan. Karena ada lebih dari tiga undang-undang saat ini yang terus dipakai oleh pemerintah untuk mengambil alih tanah. Kita ambil contoh ada undang-undang pengadaan tanah. Ada undang-undang penanganan konflik sosial. Kemudian ada undang-undang P3H. Yang baru di... Undang-undang P3H ini adalah undang-undang yang disahakan persis setelah putusannya yang tak keluar. Jadi undang-undang ini tidak sesuai sebenarnya dengan reformasi hukum di setor hutan. Tapi dia melanggar dua putusannya yang tak bagus. Yaitu putusan IMK tentang 45 tahun 2011 tentang kawasan hutan. Kemudian putusan IMK nomor 35 tahun 2012 tentang hutan adat. Itu sama sekali tidak diperhatikan dalam undang-undang P3H ini. Dan juga bahwa dalam melaksanakan itu perlu ada kelembagaan untuk memastikan ini bisa dilaksanakan. Dan yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa konflik-konflik antara masyarakat adat dengan pihak-pihak lain termasuk dengan negara, dalam hal ini pemerintah, itu bisa segera diselesaikan. Dan memastikan bahwa tidak ada lagi konflik yang terjadi di masa depan. Kami sangat berharap kita tidak mengulang lagi pola mekanisme pembuatan undang-undang yang memang mungkin seolah-olah ingin mengejar target, ingin segera ketok palu, tapi akhirnya ujung-ujungnya di judicial review. Yang kami harapkan tadi, perlindungan bawah kami dari negara. Bahwa kami masalah diaku dan tidak diakunya. Terserah lah. Mudah-mudahan ini dengan anggota dewan yang terhormat ini, membuat apa yang direncangkan undang-undang itu mengakomodir. Bukan hanya kami yang ada di Jawa Barat, mungkin seolah-olah ini. Karena masyarakat adat tersebar luas di nusantara ini. Nah, untuk itu memang undang-undang ini kita harapkan bapak dan ibu-ibu dewan bisa juga terus-terus berkonsultasi dengan masyarakat adat dan juga dengan organisasi masyarakat adat. Kami juga siap untuk terus-terus memberikan masukan sepanjang itu untuk memastikan bahwa undang-undang ini memang mencapai dan memenuhi tujuannya. Bukan justru semakin memikirkan masyarakat adat. Terima kasih telah menonton!